Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa seorang driver ojek online di Mamuju, Sulawesi Barat, di ringkus polisi lantaran tega mencabuli anak di bawah umur. Pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka terancam hukuman pidada maksimal 15 tahun penjara. Seorang obdung driver ojol tak berkutip saat di ringkus aparat kepolisian Polresta Mamuju. Pelaku ditangkap setelah diketahui melakukan perbuatan cabul terhadap seorang anak yang masih di bawah umur. Dari keterangan kepolisian, pelaku awalnya mendapati korban sedang berjalan sendirian di jalan raya pada malam hari. Pelaku kemudian membujuk korban dan membawanya ke salah satu penginapan dan melakukan perbuatan bejatnya kepada korban. Untuk saat ini telah ditangani kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh obdung driver ojol, peninsial MBA. Oke, sekarang sudah dilakukan penanganan dan sudah dilakukan gelar berkara. Saat ini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman pidada maksimal 15 tahun penjara. Dari Mamuju, Frendi Kristian, iNews Melapokan.